Desain Media Interaktif Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada materi Mata Pelajaran Desain Media Interaktif Apa kabar semuanya teman-teman kelas 12 Multimedia SMK Alwafa Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ya sebelum menginjak ke materi utama Bapak akan menjelaskan dulu mengenai materi pertama atau bab satu yang akan kita pelajari ini Baik untuk bab satu ini kita akan mempelajari tentang konsep dan perancangan alur multimedia interaktif Baik sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu kompetensi dasar yang harus teman-teman miliki Atau teman-teman kuasai pada materi yang pertama ini Untuk kompetensi dasar yang ke satu atau yang pertama Itu memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif Lalu nanti teman-teman harus bisa mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif Oke meliputi apa saja sih untuk materi yang pertama ini Baik sekarang kita bahas ya Oke untuk materi yang pertama di media interaktif ini Kita akan mempelajari yang pertama itu definisi multimedia interaktif terlebih dahulu Seperti apa multimedia interaktif dan bagaimana dan menurut para ahli itu seperti apa Yang selanjutnya kita akan memahami manfaat dari multimedia interaktif itu sendiri Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya Yang selanjutnya tools dan penggunaan multimedia interaktif ini Tools apa saja yang bisa digunakan dan penggunaannya seperti apa Lalu selanjutnya alat dan penyusun multimedia atau multimedia authoring tools Seperti apa Selanjutnya yang terakhir yang kita bahas dalam materi pertama ini adalah format sajian multimedia interaktif Baik untuk apa saja yang bisa kita pelajari dalam materi ini Semoga teman-teman dapat mengeksplore lebih jauh Di sini Bapak akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan multimedia interaktif secara garis besar Baik sebelum menginjak ke materi yang utama Kita perlu flashback dulu nih kepada materi yang dulu pernah kita pelajari Mungkin di kelas 10 atau di kelas 11 mengenai pengertian multimedia dulu Oke multimedia itu berasal dari dua kata yaitu multi dan medium Multi artinya bermacam-macam atau banyak Medium adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu Penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi Dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut Baik yang pertama kita akan merujuk pengertian multimedia menurut beberapa ahli Multimedia merujuk kepada bermacam-macam gabungan Dari dua atau lebih susunan media yang ada di dalam bentuk informasi atau program Selanjutnya definisi multimedia menurut Hofstetter Beliau mengartikan bahwa dalam konteks komputer Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video Dengan menggunakan tools sehingga pemakai dapat berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi Multimedia identik dengan kombinasi dari tiga elemen yaitu suara, gambar, dan teks Ahli yang keempat multimedia mengacu kepada gabungan berbagai media yang ada Lalu selanjutnya ada pengertian multimedia dari turban dan kawan-kawan Mereka menyebutkan bahwa multimedia sebagai kombinasi dari paling sedikit dua media input dan output Media ini dapat berupa audio, suara atau musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar Jadi paling tidak ada dua gabungan dari unsur-unsur yang tadi Dan selanjutnya menurut ahli yang terakhir ini dari Volhan Mendefinisikan bahwa multimedia identik dengan suatu gabungan dari suara Teks, gambar, animasi, dan juga video Yang diberikan dengan memakai barang elektronik Seperti komputer, dan lain-lain Baik itu dia pengertian atau definisi dari beberapa ahli mengenai multimedia Nah pengertiannya memang berbeda-beda Tapi sebetulnya kita dapat tangkap atau simpulkan bahwa tujuannya adalah mengarah ke satu poin Yaitu penggabungan dari beberapa unsur Seperti teks, gambar, video, audio, animasi, atau misalnya gabungan dari hanya dua unsur saja Itu sudah dapat dikatakan sebagai multimedia Oke selanjutnya nih ada klasifikasi multimedia Nah multimedia juga ada klasifikasi khususnya Jadi yang pertama oke kita akan jelaskan Berdasarkan jenisnya, multimedia berdasarkan jenisnya Jadi yang pertama itu adalah multimedia linear Apa yang dimaksud dengan multimedia linear? Multimedia yang berjalan tanpa menggunakan alat Yang dapat mengontrol secara mandiri oleh pemakai Jadi satu arah ya linear Baik berdasarkan jenisnya ada kategori yang kedua Yaitu multimedia interaktif Dikategorikan sebagai hierarchy dan non-linear Hierarchy jika pengguna memiliki pilihan Terhadap topik yang bisa menjadi subtopik Dan dikategorikan non-linear Serta pengguna bebas melakukan pergerakan Untuk bisa melihat isi materi Dengan cara berkomunikasi dengan perangkat tersebut Baik selanjutnya ada klasifikasi multimedia Berdasarkan prosesnya Yang pertama ada yang namanya multimedia content production Pengguna dan pemrosesan beberapa media Seperti text, audio, graphic, animation, video, dan interaktif Yang berbeda untuk menyampaikan informasi Atau menghasilkan produk multimedia Itu multimedia content production Yang kedua ada multimedia communication Menggunakan media masa dengan tujuan mempublikasikan Atau menyiarkan Serta mengkomunikasikan material advertising Seperti periklanan, public city, entertainment, news, education, dan lain-lain Dan ini biasanya ada di dalam kehidupan sehari-hari Kita biasanya menonton televisi Mendengarkan radio Koran Membaca majalah Itu termasuk kepada multimedia communication Baik yang selanjutnya ada klasifikasi multimedia Berdasarkan jaringannya Untuk klasifikasi ini ada dua jenis juga Yang pertama ada yang namanya multimedia interaktif online Identik dengan media Yang cara penyampaiannya melalui jalur Atau kawat Atau saluran Atau jaringan Contohnya website Media ini termasuk media lini atas Dengan komunikasi sasarannya yang sangat luas Selanjutnya ada multimedia interaktif offline Identik dengan media yang cara penyampaiannya Tanpa melalui jalur kawat Atau saluran Atau jaringan Misalnya pada CD interaktif Yang berisi company profile Pada sebuah perusahaan Dan media pembelajaran Termasuk media lini bawah Karena sasarannya tidak terlalu luas Ini hanya untuk masyarakat yang tertentu saja Contohnya Multimedia interaktif untuk pembelajaran Itu sasarannya hanya untuk pelajar saja Multimedia interaktif untuk company profile Berarti sasarannya hanya untuk calon klien saja Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya